Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Tulung Agung menggelar pengecekan terhadap makanan dan minuman yang dijual pedagang takjil. Mereka mengambil sampel makanan dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kandungan di dalamnya. Hasilnya masih ditemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia pewarna tekstil. Memasuki puasa Ramadan, Dinas Kesehatan Tulung Agung melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap makanan takjil yang biasa dijual pedagang musiman. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dari beredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa semua sampel makanan yang diambil dengan menggunakan cairan khusus. Dalam pemeriksaan itu, petugas mengambil 40 sampel mamin dari 12 titik di sentra penjual takjil di wilayah Tulung Agung. Dari jumlah tersebut, petugas menemukan dua produk pangan mengandung iat berbahaya berupa Rodamin B. Bahan kimia pewarna tekstil tersebut ditemukan pada makanan kerupuk singkong dan minuman es. Kasih Farmasi, Dinas Kesehatan Tulung Agung, Mas Duki, mengatakan bahan yang dilarang untuk produk pangan tersebut jika dikonsumsi manusia dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Pasca temuan ini, petugas akan melakukan penelusuran asal-muasal makanan dan minuman tersebut. Mereka juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu waspada jika membeli makanan dan minuman takjil. Petugas juga akan melakukan sosialisasi kepada penjual takjil agar tidak menjual kembali produk makanan yang mengandung iat berbahaya ini. Dari 11 yang sudah kita uji, 2 mengandung bahan berbahaya. Jenisnya apa, Pak? Jenisnya kerupuk pohong sama sirup. Ini memang kita padahal tahun ini sudah 11 kali ya melakukan KIE dari semua elemen masyarakat. Ternyata belum membeli, jadi kita harus lihat lagi untuk mengurangi demand masyarakat bahwa beli produk makanan tidak harus warnanya menarik. Justru warnanya menarik itu mengandung sesuatu yang dilarang. Jenis berbahaya apa? Dari kebetulan yang kita uji tadi, perubuk dan sirupnya dua-duanya mengandung rodamin B. Ini karena ada pewarna tekstil yang memang tidak boleh digunakan untuk pangan. Sejak tahun 1888 sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Efeknya? Ya, efek memang tidak langsung ya mas jangka panjang. Jadi mulai perusahaan nepar, ginjal, sampai sehat. Adanya temuan tersebut, Dinas Kesehatan Tulungagung akan terus memantau peredaran produk-produk makanan takjil di berbagai wilayah di Tulungagung. Untuk mencegah beredarnya produk makanan dan minuman kadal warsa, petugas akan terus meningkatkan pemeriksaan di pusat-pusat jejanan hingga waktu menjelang lebaran. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.